selamat menikmati kemudian kita ambil plastik merahnya nah ini saya buat 2 lapis dan ini lumayan tebal kemudian kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika nah ini tujuannya kita setrika supaya plastiknya itu lebih tebal jadinya tidak gampang rusak kalau kita pakai kertas kalau kena air nanti bisa rusak dan gampang putus dia jadi kita pakai plastik kalau kamu punya yang tipis boleh di double 3 atau 4 setelah disetrika kita buka nah ini hasilnya nah plastik merahnya jauh lebih tebal sekarang kita akan setrika plastik putih ini juga lumayan tebal dan ini saya buat 2 lapis kalau kamu punya yang tipis tinggal di double aja lapis 3 atau 4 kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika nah ini kita setrika sampai tidak ada bunyi kertas jadi dia sudah menyatu baru kita buka oke ini juga hasilnya sama ya plastiknya jadi lebih tebal lalu plastik merah dan putih yang sudah kita setrika kita potong dengan ukuran 10 x 10 cm kemudian kita ambil salah satu plastiknya kita lipat lalu lipat lagi seperti ini lipat sampai ukurannya kecil nah ini kita buka kemudian ini kita lipat seperti melipat kipas dari kertas nah ini kita lipat sampai ke ujung setelah kita lipat nah ini tinggal kita lipat 2 kita satukan ujung ke ujung seperti ini nah di bagian tengahnya kita hekter setelah itu kita ambil lem tembak kemudian kita beri lem dan kita gabungin di bagian tengahnya ini nah jadinya bentuk kipas seperti ini kita lakukan yang sama dengan plastik putih nah kemudian ini kita buat dalam jumlah yang banyak tergantung seberapa panjang yang kita inginkan oke setelah itu kita akan satukan caranya setelah merah lalu putih nah putihnya ini kita balik jadi bagian atas merah di atas kemudian bagian atasnya yang putih ini kita balik ke bawah nah jadi seperti ini ya nah ini boleh kita lanjut kita beri lem lalu kita ambil yang merah bagian atasnya di atas kemudian kita akan lanjut lagi kita beri lem kemudian yang putih bagian atasnya di bawah menghadap ke bawah maksudnya ya nah ini kita lanjut sampai seberapa panjang yang kita inginkan nah ini sudah selesai hasilnya jadi seperti ini hiasan untuk 17 Agustus nah ini cocok untuk hiasan kelas untuk di dinding boleh ataupun di pintu nah ini bahannya terbuat dari plastik tebal jadi tidak mudah rusak kalau kena air pun tidak akan rusak boleh dibersihkan boleh dicuci nah untuk jumlahnya tergantung seberapa panjang yang kita inginkan semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah demikianlah video saya kali ini sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya bye bye bye